Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billah Bismillah walhamdulillah Allahumma salli ala muhammadi wa mawala Amau wa'adu Pemirsa yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga jamaah setia Masjid An-Nidha TPI Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Bapak Ibu? Sehat pagi ini? Alhamdulillah Kelihatan banget dari tampang wajahnya Semua mukanya bercahaya Mudah-mudahan ini cahaya surga Amin Malampu Bapak Ibu, Pemirsa yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi dengan kami dalam acara nikmatnya sedekah Dan pagi yang berbahagia ini Kita akan mengkaji dan membahas suatu judul atau tema yang menarik Yakni sedekah dan keberkahan Dan bagi Pemirsa yang nanti ingin bergabung interaktif dengan kami bisa di 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000 Dan mungkin bagi Pemirsa yang selama ini sudah menelpon agak sulit masuk atau mungkin ada yang masuk Sesuatu yang agak kecil kami mohon maaf Mudah-mudahan setelah ini nanti kita akan terima lagi dan Mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan seksama dan jelas pertanyaan Ibu Pemirsa yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa apa yang Allah katakan segala sesuatu ketika kita ikuti perintah Allah maka hidup ini akan menjadi berkah Banyak orang mendefinisikan berkah itu apa sih gitu kan Yang pastinya nanti Ustadz kita Yusuf Mansur dia akan memberikan kajian tentang sedekah dan keberkahan Tapi sebelum ini tentunya ada satu orang hamba Allah yang sudah menikmati ketika Allah berikan dia untuk melakukan salah satu ajaran Allah Perintah Allah yaitu sadaqah Dan dia ternyata dengan sadaqah ini keluarganya menjadi berkah Mungkin bagi kita yang selama ini bertanya kenapa sih hidup saya kok gini-gini aja Tidak ada keberkahan dalam hidup saya Mungkin salah satu yang kita kurang sedekah Untuk lebih percaya lagi Untuk tahu buktinya kita saksikan PT yang berikut ini sebuah keluarga Bapak Edi Junedi yang dengan sedekahnya Dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya Assalamualaikum Saya seorang ibu dari satu orang putri dan dua orang putra Alhamdulillah Dengan menjalani sedekah sudah begitu banyak sekali Manfaat-manfaat yang dapat keluarga kami rasakan Di antaranya sekarang anak-anak jadi gampang muda diatur Rumah tangga kami juga jadi adem ayem rukun Tidak ada yang namanya pertengkaran-pertengkaran Dan yang manfaat yang sangat besar sekali kami rasakan adalah Mengalirnya rezeki kami yang tidak disangka-sangka Menjak bersedekah Alhamdulillah Proyek-proyek suami saya jadi lancar Banyak tender-tender yang tadinya tidak mungkin dapat kita raih Akhirnya Alhamdulillah dengan kita pancing dengan sedekah Semua tender-tender Alhamdulillah jadi lancar Dan juga orang-orang yang tadinya Susah untuk dihubungi sekarang jadi mudah untuk dihubungi Dengan bersedekah Alhamdulillah Anak-anak jadi mudah diatur Terutama dalam hal sholat Biasanya kalau sholat anak-anak mesti digebrak-gebrak dulu Sekarang anak-anak kalau sudah mendengar adzan Dia langsung pergi ke masjid sholat Dan kami utamakan untuk dapat sholat berjamaah bersama Terutama pada hari libur sabtu dan minggu Karena anak-anak libur sekolah Kami usahakan untuk dapat sholat berjamaah Sholat tahajud barang-barang Semenjak kami suka membaca buku-buku Ustadz Yusuf Mansur Dan mendengarkan tausia-tausia Ustadz Yusuf Mansur Alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan Yang di dalam keluarga kami terdapat Yang tadinya tidak mustahil untuk dilakukan perubahan Alhamdulillah diantaranya Yang selalu saya dengarkan adalah Kasih Ustadz Yusuf Mansur yang berjudul Sepuluh dosa besar Diantaranya ada disitu Empat dosa besar yang saya lakukan Dan juga ada suami saya yang lakukan Kami jadi bisa introspeksi diri Alhamdulillah kami akhirnya dapat Mengambil hikmah dari semua itu Dan juga mudah-mudahan Allah dapat kiranya menerima Semua amalan-amalan ibadah kami sekeluarga Kalau dulu saya kalau hapas hari sabtu dan minggu Saya punya rencana kemana Kita mau makan dimana Kita mau shopping dimana Kalau sekarang enggak Kalau sekarang setiap hari sabtu dan minggu Saya terdekankan kepada anak-anak Kita siap-siap untuk sholat bahajud Barang-barang kita siap-siap untuk sholat Tuhan bareng-bareng Alhamdulillah mudah-mudahan memang kami sadari Sedekah kami belum begitu maksimal Tapi dengan ini kami akan selalu meninggalkan sedekah kami Dengan ibadah benar kami Mudah-mudahan dengan itu Allah Melepaskan semua kesulitan-kesulitan hidup kami Dan menggantinya dengan kebahagiaan yang hati Biasa sekali tadi yang kita saksikan sungguh menyentuh hati kita luar biasa Ada satu kata-kata tadi Pak Bu Yang mungkin selama ini kita enggak pernah hiraukan itu Setiap weekend bukan kemana kita shopping Ke taman wisata mana yang kita kunjungi Tapi luar biasa Kemana kita taklim Kemana kita sedekah Dan setiap malam dia bangunin anak-anaknya Mungkin kita belum seperti beliau Tapi luar biasa sekali Ustadz ini bagaimana Ustadz menanggapi satu kisah yang luar biasa banget tentang sedekah tadi Ustadz Iya Saya itu Ampiran tadi ya Ampir netes air mata sebenarnya Itulah yang Allah butuhkan buat kita itu Kesadaran Ada orang-orang yang sadarnya di dunia Sehingga dia kemudian bisa memperbaiki dirinya Tapi ada orang-orang yang sadarnya keburu dia mati Dan dia pasti tidak bisa memperbaiki dirinya Sebab pemirsa yang dirahmati Allah Di seluruh tanah air Penikmat Kajian nikmatnya sedekah Yang bisa memperbaiki diri itu Hanya yang masih hidup Yang udah mati gak bisa Beruntunglah Kalau Allah kemudian titipin kita Ya Amanahkan kepada kita Harta Yang kemudian kita bisa titipin ketika kita di dunia Maka harta itu kemudian bekerja buat kita Meskipun kita udah mati Tapi bagaimana kalau kita udah megablek Ya Kemudian zolim Pelit lagi Gak bisa kita andelin juga ketika kita mati Perkara ini buat kita semua Nah pemirsa yang dirahmati Allah dan para jamaah yang hadir Insya Allah barangkali Setelah nanti Azannya Kita akan belajar Tentang keberkahan yang sudah gak lagi dianggap sama orang Saya nih penglihatan saya penglihatan orang tua ya sebenernya Di usia saya yang rasanya belum mentua rasanya gitu Tapi Hidup ini kayaknya emang udah harus jadi orang tua gitu Coba sudah saya perhatikan Orang banyak yang pengen punya mobil gitu ya Tapi ketika sudah dibeli mobilnya gak bisa dipakai Ada banyak orang yang pengennya ngumpul duit Tapi sesungguhnya duitnya gak Gak boleh Amat Allah Kita maaf itu duit Asal kita pake beli rumah Rumahnya gak ketempatan Asal kita pake buka usaha Usahanya ketipu Asal kita pake buat beli sawah Sawahnya kerendam terus Asal kita pake buat beli toko Tokohnya kebakar terus Ada yang begitu Penting memang buat kita punya banyak Dan bisa dipake Tapi lebih penting lagi buat kita sesungguhnya Apa-apa yang kita pegang itu mestinya jadi berkah Lihat orang tua zaman dulu Gak keliatan punya duitnya Kalau mau belayar ada Gak keliatan punya duitnya Mau ngawinin gak teriak Gak keliatan punya mobilnya Asal taklim ada aja yang boncengin dia Giliran kita mau pergi Mobilnya mau gok mulu Coba Camkan yang satu ini ya Buat saya pribadi Di setiap keuntungan Belum tentu ada keberkahan Tapi di setiap keberkahan Insya Allah Terkandung itu keuntungan Baik Ustaz Tahan dulu Apa yang akan Ustaz sampaikan nanti Kita akan ikuti Sholat subuh bersama Berjamaah Dan Pak Mirsa Bahwa jamaah yang ada di Masjid Anida TV Sudah dalam keadaan berhutu Dan kita akan sholat subuh berjamaah Dan bagi Ustaz juga Silahkan laksanakan sholat subuh berjamaah Kita lanjutkan setelah adhan berikut ini Alhamdulillah Harus saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah Dan semoga Ibadah sholat subuh kita semua diterima oleh Allah SWT Amin Allahum Amin Atau di 021-8779-8000 Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Mungkin untuk jamaah di Masjid Anida TV ini Sudah tahu tentang PT di awal kita tadi Mungkin pemirsa juga ingin tahu Siapa sih Bapak Edy itu Dan kebetulan Alhamdulillah Beliau pun hadir tengah-tengah kita Inilah sosok hamba Allah Yang telah menikmati sebuah keberkahan Dalam sedekahnya Inilah beliau Bapak Haji Edy Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabarnya sehat Pak Haji ya Alhamdulillah Tadi ngelatih suri TV gimana itu Pak Haji Allah Akbar Mungkin bisa cerita sedikit Pak Haji Edy Tentang apa yang sudah dilakukan selama ini Iya Ustaz Ini terima kasih banget Ini dalam kesempatan ini Subhanallah Ini barangkali Kita sama-sama berbagi Dalam suasana seperti ini Barangkali juga bukan saya aja Yang mungkin merasakan Sebuah kenikmatan dan keberkahan Dari apa yang tadi telah kita Lihat bersama Di dalam layar Bahwa memang Benar Terus terang aja Saya dengan banyak Mendengar taklim dari Ustaz Yusuf Mansur Semakin memperkokoh Kepercayaan diri saya Selalu membuka Ayat-ayat Quran yang disitu Benar Kebenarannya Tidak akan Ada yang Allah Kita anggap itu Bahwa Allah Enggak mungkin Enggak menepati janjinya Saya ya Benar-benar Apa namanya Mengingat Di dalam surat Al-An'am Ayat 160 Yang sering Ustaz Sampaikan Di sebuah VCD yang Sidi yang Berjudul The Miracle Kalau gak salah disitu Manja'abilhasanati Falahu asru amsaliha Nah itu Barangkali Sebuah benar Balasan Allah Berlipat Mungkin disitu Sepuluh kali lipat Bahkan Allah akan janjikan Bila mana kita Yakin Kita ikhlas Allah akan Melipat Gandakan Lebih dari Jumlah Bilangan Yang ada Di surat Al-An'am 160 Tadi Begitu Barangkali Itulah Ini Manfaat Yang luar biasa Benar Sabtu dan Minggu Saya tidak Berwisata Ke tempat-tempat Yang tadi Disampaikan Paling utama Dalam Berwisata Hati Yang sebagaimana Ustaz Menjadikan Sebuah tema Ini Subhanallah Ini saya Senang banget Bisa Berhadapan Dengan Ustaz Dan Ini tersirami Semua Kolbu saya Ini Memperbesar Dari semua Bilangan-bilangan Nikmat Yang ada Ini Ustaz Terima kasih Baik Terima kasih Luar biasa Ustaz Itu Kisah tentang Beliau Sekaligus Curhat juga Kali Sudah lama Sudah 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 Diikuti Jejak Langkah Pak Haji Edi Untuk Mencapai Sebuah Keberkahan Sudah Tadi Sebelum Adhan Kepotong Sedikit Artinya Ada Satu Kata Yang Menarik Untuk Bisa Dibahas Bahwa Tidak Semua Keuntungan Itu Menjadi Sebuah Keberkahan Itu Gimana Sudah divided iya memang itu rumusan ya boleh jadi saudara dagang tuh nggak laku mulai jadi tapi kalau saudara ngawalin pakai sholat malam ya kan saudara udah baca tabarok tabarokkan ladhim biyadihilmulk wa huwa ala kulisya ingkodi saudara dibilang kepada Allah di malam hari tabarokkan ladhim biyadihilmulk maha suci Allah di tangannya segala kekuasaan termasuk kekuasaan apa kekuasaan punya dagangan kita ini laku nggak lakunya terus kita bilang saya kalau nggak dagang kalau dagang saya kagak laku Ustaz saya nggak bayaran nah berarti kan kita salah tuh nah kalimatnya udah bener nih tabarokkan ladhim biyadihilmulk kalau sudah biyadihilmulk wa huwa ala kulisya ingkodi akhir ternyata Subhanallah anak kita datang pulang berseri-seri apa pasal dia termasuknya orang yang dapat beasiswa bukan cuman sebulan tapi selamanya kok bisa begitu kepala sekolah ngangkat dia jadi anak nah bisa begitu tapi bisa jadi saudara tuh proyeknya gol pernah denger nggak cerita orang proyeknya gol bukan satu tiga tapi di akhir tahun dia kudung ngegade mobilnya ngegade rumahnya betul nggak ngutang sana kemari kan kita istighfar ya kita akan kerja harusnya punya gaji sekarang kita kerja hampir nggak ada gajinya kalau kita balikin tanya orang-orang pada kerja lu punya apa dibilang saya punya motor punya siapa motor lo motor lo punya leasing ya kalau nggak bayar tiga bulan diambil diambil saya punya mobil dimana mobil lo di bengkel saya punya rumah rumah lo masih 14 tahun setengah ya KPR 15 tahun saya punya anak banyak anak lu dimana disebutnya banyak ya satu di Australia satu di Jepang satu di Amerika satu di Jerman ada satu nih bukan di Jakarta ada non jauh di Indonesia bagian timur sana atau di Indonesia bagian timur anaknya nunjau di Jakarta disuruh pulang nggak mau apakah kita punya anak yang begitu kita punya keluarga cakep banget tapi kita nggak dikasih waktu untuk bersama keluarga Kenapa karena rupanya kita jadi manajer area Sabtu ini di Bandung Sabtu ini di Celegon Sabtu ini di Cerebon Sabtu ini di Tegak Sabtu ini Semarang lo punya apa nggak punya apa-apa iya baik kesehatan lo nih tanggung kalau kita enggak benerin kita punya hidup kalau kita nggak bener ini pemirsa ada telepon cuman gue lagi tanggung ngomong nih tahan aja sabar sebentar yang melepon kalau kita nggak ngebenahin kita punya hidup kita akan habis dimakan mah hidup percaya mohon sederhana resepnya Banyakin sedekah benerin sholatnya ya benerin sholatnya Banyakin sedekahnya ah silahkan deh yang mau nonton-nonton gue lagi enak ngomong iya baik bisa silahkan yang mau masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan Bapak siapa dimana Pak Ahmad dari Brunei wah semua luar biasa silahkan silahkan Pak Ahmad jadi dosa kita di Brunei ngomong silahkan Hai iya Bucat mau nanya ini tentang sedekah Bucat Iya kalau nanya sedekah yang ikhlas caranya gimana Bucat sedekah yang apa yang hidup yang baik oh iya iya baik Pak Januar Wow kapan-kapan nanti saya ke Brunei ah baik lagi ada lagi ya sudah itu aja ya ya terima kasih terima kasih ya Ustadz ini jauh-jauh nih Ustadz mau dipending dulu tadi ya ini gimana tuh berapa yang hidup kata maksudnya itu yang ikhlas itu bagaimana jadi dosa kita ini orang jauh sedekah yang ikhlas itu gini jangan diartikan ikhlas itu enggak boleh minta ma'allah minta ma'allah dia namanya ikhlas Allah nyuruh nih ya Rasulnya nyuruh kalau pengen sembuh sedekah Hai terus kita punya duit nih kita berobat juga separoh dari uang berobat kita kita sedekahin karena kita kepengen banget sembuh itu namanya ikhlas juga ikhlas iya bener bahagian dari taat bagian dari apa itu disebut ikhlas jadi jangan sampai pemirsa di tanah air menganggap ikhlas itu jadi kita enggak boleh minta sebelum kita sedekah boleh nggak minta ma'allah boleh nggak nih kita nggak ada sedekahnya nih even bahkan kita nggak ada sholatnya nggak boleh kita minta nama Allah ya boleh lah masa kan kita yang udah sedekah jadi nggak boleh minta kalau rumusnya sebelum sedekah boleh meminta lalu setelah sedekah jangan ngarep apa-apa mendingan kita nggak sedekah sebab sedekah malah menghalangi kita meminta rumus yang bener begini kalau sebelum sedekah aja boleh minta apalagi setelah sedekah tambah boleh dia meminta tapi segala sesuatu yang memang dasar ilmu sih kalau emang kita ilmunya ada Insya Allah kita ngerjain sesuatu tuh jadi enteng contoh ya kita tahu nih hadis seles kecil bunyinya begini setiap malam Allah turun ke langit dunia nabulin doa siapa aja yang berdoa Allah turun ngasih kemuliaan siapa yang minta kemuliaan Allah turun nganterin ampunan buat siapa yang minta ampunan Allah turun nganterin pertolongan buat siapa yang minta pertolongan dia kita tahu nih kaitannya masalah malam kan kita jadi ikhlas betul bangun malamnya kan nggak ada rasa beratnya kena ada fadhilahnya disitu kira-kira begitu mati-mati Allah dan Rasulnya mengajukan menawarkan memberikan serangkaian fadhilah itu supaya kita jadi orang-orang yang mukhlis jina lahuddin enteng kita beragama baik pemirsa tadi pada sholat subuh berjamaah saya membaca surah apa tadi Hai ada yang tahu lo yang tahu saya kasih handphone handphone-nya Ustadz Alban jangan handphone gua surah apa tadi tuh Al-Ghoshya itu Al-Ghoshya itu ada dua wajah kan wajah orang-orang yang dikasih nikmat sama wajah orang-orang yang dikasih laknat wajah orang-orang yang berbahagia wajah orang-orang yang sedih wajah orang-orang yang hidupnya barokah sama wajah orang-orang orang-orang hidupnya enggak barokah Coba kita baca barang-barang A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim hal atas adik wujud yaumai zin khashia amilatun nasibah tasla narun hamiyatan tusqa min aynin aniya ya kok lama-lama makin pelan sih atau apa ya tusqa min aynin aniya la isalahum to'amun illa min bari la yusminu wa la yugni min juu itu dia punya makin banyak tapi enggak kenyang-kenyang la isalahum to'amun illa min bari la yusminu wa la yugni min juu punya banyak tokoh bukannya makin happy makin menderita bukan makin seneng makin enggak tenang la isalahum to'amun illa min bari la yusminu wa la yugni min juu baik tahan dulu sebenernya gini ya dari tadi tuh gua udah tau ini nih kameramen dengerin ini mata kan emang pandangannya kesini ya tapi ini mata ngeliat sono pemirsa nih dari tadi kita diginiin loh ada telepon yang maju udah kata baik silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu dengan siapa? dengan Puji ya dimana? Puji di Sundar iya silahkan ibu di Sundar Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam masalahnya ibu saya tuh dituduh melakukan apa yang saya tidak lakukan gitu saya udah mencoba sholat tahajud doha udah sedekah pun udah puasa juga udah pernah tapi ya mungkin aku harus lebih sabar lagi mbak Ustaz itu aja iya terima kasih terima kasih ibu silahkan Ustaz kita terusin dulu tuh ngajinya ya tadi sampai mana tuh Laisalahum faamun illa min dhari' la yusminu wa la yughni minju nah ada lagi nih satu wajah yang harusnya kita begitu nih wajahnya nih wujuhun yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin aliyat lisa'i 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 istri'i'i lisa'i 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 ketangga kita kalau kita punya pesantren Allah nggak rida'i hancur pesantren kita nah pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu Allah nggak rida'i tanda-tanda ya segala sesuatu tuh ada tandanya walaupun katanya mendung tidak berarti hujan tapi kalau mendung gelap ya nggak juga saat pakai lampu neon aja iya tapi rasa maka lain beda ada tandanya ketika tanda itu ada orang beriman tuh introspeksi orang beriman tuh introspeksi ini barusan Alhamdulillah ada saya punya saudara SMS Ustadz anak saya empat satu di Bogor kuliah ekonomi syariah satu di SDKI SDKI ini pesantren saya pesantren kami ya Darul Quran dua di Darul Hufaz di Lampung banyak anak tapi pada nyantri dan hafal Quran tidak kumpul di dunia tapi niat insya'Allah kumpul di akhirat di surga firdaus doanya ya Ustadz begini ya saya tadi jawab ke beliau saya tahu dengan pasti karena beliau ini sahabat saya dan baru semalam juga ikut makan malam di rumah saya beliau memang anaknya pada nyebar tapi beda dengan saya omongin tadi woyah apa aja dia mau nemuin anaknya ketemu woyah apa aja dia mau pulang anaknya pulang woyah aja suaminya ya pengen pergi nemenin dia ditemenin itu yang kita sebut itu juga berkah namanya tapi ada orang-orang yang kan ada ayat begini bunyinya nanti di hari akhir itu ya orang pada terpecah semua sibuk yawma izin syaknu yughni semua pada punya urusan lah kan dunia ini cerminan akhirat kayak gitu tuh kita sakit pak aduh min amin amin dolaq saya istikbar ya saya belum tentu jadi anak yang baik ya umpam kita punya diri sakit nih kita telpon anak kita nih nah bapakmu sakit nih nah tapi anak kita bilang lagi rapat pak ini rapat nih rapat 1 juta dolar bapak tau gak gini deh jangan cengeng apa aja diorang itu kan udah dikasih duit saban bulan coba dah ya umma izin syaknu yughni itu disebut gak anak gak mau tau urusan bapaknya nah kenapa begitu bisa koreksi dua bisa bapaknya yang koreksi bisa anak yang koreksi ibu begitu juga ibu manggil anak anak di depan mata kita nih depan mata kita kita panggil kak diem aja kakak diem kakak iya mah apa sih ya umma izin syaknu yughni saya sebutnya tuh kenapa bisa begitu lu punya coping kalau Allah yang manggil gak pernah nerak ada sain tuh emang enak apa kalau orang manggil gak didengar gitu kalau Allah mau ngomong kita bahasanya begitu kita punya suami ya ibu punya suami misalkan ngeselin mulu ada apa ibu dengan ibunya ada apa ada keredoan gak ketika berumat tangga dulu itu repot juga gitu makanya ya orang kalau udah mentingin soal redo itu untung nomor 17 bisa jadi malah gak perlu untung orang nawa itu kita ibadah Allah kasih keuntungan di tempat-tempat yang lain bener nah sedekah adalah salah satu kita menetangkan barokah kalau perlu sedekahnya jangan setelah untung before sebelum kalau sebelum pasti untung nah beberapa waktu yang lalu di kota malang ketika saya bicara bahwa gak mungkin Allah gak bayar janjinya Allah pasti bayar janjinya ada yang ngacung gak semua begitu Ustaz kenapa gak semua begitu tahun 83 saya dagang 1 juta buat buka tambak saya buang 100 ribu sisa 900 secara teori harusnya kan saya punya ikan tuh banyak gede dan menguntungkan tapi apa yang terjadi Ustaz 2 bulan kemudian banjir ikan saya pada kabur ayo bagaimana saudara menjelaskan gampang saya mah tahun 83 sekarang tahun 2003 gitu waktu dulu ya berarti kan kacak 20 tahun umur bapak dulu berapa ya 38 dia kata sekarang 58 dong iya itu udah untung saya bilang barangkali umur situ nyampe di bulan ketiga lah Allah kan punya fadilah nih disedekah manjangin umur emang di urusan tambang eh tambak gagal tapi umur nambah mau tambaknya untung tapi bulan ketiga dead mati iya juga memang iya itu ya kayak gitu tuh nggak perlu kita untung tapi kebutuhan kita terpenuhi nggak perlu kita tuh punya duit banyak tapi kayak saya coba kayak orang-orang yang hidupnya baru kayak ini sumaya rasanya tapi maksudnya gini Astagfirullah ya saya pengen punya mobil saya nggak minta duit minta mobilnya aja ya Allah enak kali ya kalau ngajar pakai mobil diantar mobil Allah tinggal minta lagi BPKB nya mana ya Allah ah gitu iya gitu loh jadi orang nih hidup tuh nyari barokah kita cium tangan sama emak kalau mau jalan tuh nyari barokah tuh namanya Assalamualaikum Alhamdulillah aduh duit hilang tapi saya masih bisa nyium tangan emak nih Subhanallah emak ada duit nggak gantiin emak ih terus enak itu namanya barokah hidup kalau barokah tuh Allahu Akbar ibarat kata rumah nggak di semen pun Allah kita makan pisang goreng yang amat yang manis rasanya enak tapi rumah gede nggak warokah lihat ngetok pintu Assalamualaikum Assalamualaikum buka pintu sopirnya tuh gua bapak kemari ya gua lagi ribut mbini gua nih udah mau buat mau tinggal sama lu aja deh coba si sopir pengen tinggal sama majikan sekarang dihadapan dia majikan ya tinggal musuh pengen tinggal sama dia apa dia bilang pasnya nggak punya tempat tidur lebih kalau bapak mau di sini aja bisa gelaran tiket udah nggak apa-apa gua pake tiket aja coba kasihan amat kan orang kayak gitu punya rumah tapi dia lari ada saya punya teman ngidupin mobil pagi-pagi nih ngidupin mobil nggak ada apinya begitu dibuka kapnya mesinnya nggak ada dijual sama anaknya anaknya narkobais coba mendingan mana mendingan orang-orang ya nggak yang dagangannya nggak tapi banyak yang usahanya nggak tapi maju tapi anaknya ketawa ketiwi sehat ya kan siapa sih yang nggak pengen punya untung siapa sih yang nggak pengen punya maju usahanya siapa yang nggak pengen kita punya hidup rumah gede mobil bagus duit banyak siapa ya tapi lebih penting buat kita punya itu semua dan juga punya Allah kalau Allah manggil kita dateng kita dateng bahkan sebelum Allah manggil kita stembal sudah sayatul masjid ya kita ketemu sama Allah nggak pengen buru-buru kita pengen dikasih barokah sama Allah tapi hidup kita maunya buru-buru terus kita shalat salamualaikum 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 langsung ngacir yang lain Allahumma salam kita Allahumma lantas jalan baik Ustaz ada penelpon lagi salamualaikum salamualaikum iya iya mungkin ada jamaah di masjid ini yang mau bertanya silahkan ibu tadi iya silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ini ada orang yang masuk masuk Assalamualaikum Assalamualaikum sebentar ya iya dengan ibu siapa dimana ibu yulaiha oh iya ibu silahkan silahkan dari samarenda oh samarenda alhamdulillah iya iya silahkan ibu ini dapak Ustaz saya ya syukur alhamdulillah hmm jadi kan ya sedikit-sedikit tuh pak sedaka hmm tapi alhamdulillah ya saya tuh suka membaca pernah membaca buku doa doa terus saya baca doa yang gitu ya dibaca pak Ustaz kemarin soh nommat imni aumum gudika minal hamni wal hadzan nah itu seterusnya lalu saya amalkan alhamdulillah ya memang sih sampai sekarang saya usang saya banyak Pak Ustaz tapi alhamdulillah eh belum pernah sampai ketunggah artinya ada aja rezeki pokoknya dari mana-mana jadi sekarang tuh ya alhamdulillah untuk beli rumah untuk beli rumah sudah habis nyambung lagi beli rumah gitu loh pak Ustaz ya alhamdulillah itu sih yang memang saya suka kedekah hehehe alhamdulillah hmm ya sekarang saya tambah lagi shalat malam ya baik shalat duha subhanallah ya cuman ini ada cobaan sedikit kalau saat apa itu anak saya dibikuti coba anak saya ya mungkin saya tuh orang tua pas dia melawan sama saya saya ngucap terlalu kasar hmm terus anak saya sekarang dicoba tangannya jatuh kan hmm tangannya gak bisa bergerak Masya Allah ya ya itu ya ibu coba ya ibu coba ya kita doain sama-sama ibu yang disamarinda itu anaknya bisa segera amin bukan saya sembuh tapi juga sadar ini ada beberapa pertanyaan lewat SMS ini dari kawan saya Ustadz Afwan bukankah umur sudah Allah tentukan bukan dikarenakan sedekah Ustadz mungkin yang dimaksud Ustadz berkah umur kali ya enggak termasuk umur fisik bahkan umur perusahaan umur rumah tangga umur warung ya kalau itu perusahaan banyak-banyak sedekanya takdirnya ini dia tahun 98 game tapi karena 98 kebawah dari tahun dia mulai tahun 88 sedekanya banyak orang lain game dia malah subur bisa begitu panjang umur itu bukan fisik saja tapi umur perusahaan rumah tangga juga begitu harusnya kena badai karena suami digodain sama sepuluh perempuan tercantik di Indonesia misalkan begitu tapi suami dikasih kegang ngeliat minggu itu dikasih buta di punya mata habis itu minggu depannya sembuh bisa tuh selamat barangkali gara-gara istrinya sedekah ini biar suami matanya gak ngeliat yang perempuan ya ada lagi nih dari Bali Ustadz ada teman-teman di samping nanya sedekah bisa enggak dari uang pinjeman ya boleh ya asal tahu ukuran jangan pinjemannya yang melebihi kita punya kemampuan boleh misalkan gini ya kita punya tanah mau dijual kan harusnya kuduk kita sedekahin tuh kita belum punya duit nih ya udah kita hitung aja tanahnya berapa meter kali dua setengah meter kali berapa harganya kali dua setengah persen tapi yang paling gampang mah ya keluarga di Bali ini yang sedang melihat yang paling gampang sih jangan minjem dulu deh ya sedekah aja apa yang ada ya umpama tanah nih yang mau dijual berapa ya seribu meter Ustadz ya seratus meter aja dulu buang kira-kira begitu kita mau sedekah mau jual mobil nih belum laku bagaimana caranya ya sedekah aja mobil nih gak usah nunggu laku gitu ya gitu ya ya baik ya 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 baik Ustadz tadi mungkin sudah ada jemaah yang di masjid mau tanya silahkan ibu silahkan Assalamualaikum Ustadz Yusuf Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Ibu Soliha dari Jalan SMA 48 nomor 2A Pinang Ranti ya ya jadi terima kasih dikasih kesempatan pagi ini untuk bertanya iya silahkan ibu sebetulnya saya ini Alhamdulillah kalau keberkahan banyak sekali saya mendapat keberkahan dari Allah Alhamdulillah saya bersyukur cuman satu yang saya mau nanya sama Ustadz saya dari dari dulu bahkan dari kecil saya berdoanya Ya Allah jangan hindarkanlah hambamu ini dari hutang pihutang iya tapi Alhamdulillah hutang yang dikabulkan baru saya tidak pernah punya hutang tapi sebaliknya pihutang saya yang banyak iya doanya kurang lengkap dulu oh gitu jadi tapi saya ini selalu orang berhutang sama saya susah sekali untuk membayar bahkan karena mungkin saya nggak bisa nagih barangkali iya iya baik jadi itu yang ibu tanya ya gimana supaya yang hutang itu cepat bayar sama ibu ya gitu ya baik iya lagi Ustadz jadi kalau saya sendiri saya mungkin cuek aja nggak apa-apalah mungkin ini Allah emang lagi ngasih kayak gitu baik ibu tapi keluarga saya nggak terima saya kayak gitu iya makasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam walaikumsalam warahmatullah setiap cobaan dariku walam yardah dikodohi dan nggak redho akan keputusanku akan tindakanku akan kehendakku kata Allah fal yakhrut mintah tisamain keluar dari langitku wal yakhrut min tahti samain rabban siwai dan cari Tuhan selain diriku jadi kalau kita redho sebenarnya gini ya ketika orang ngutang sama kita ngemplang sesungguhnya siapa yang ngambil kita punya harta apa itu orang bukan tapi Allah kita mengejar tiga kali aja telepon sekali enggak telepon dua kali enggak telepon tiga kali enggak sujud aja udah ya Allah kalau emang ini kehendakmu ini duit ilang nggak pakai dia juga ilang kalau emang kehendakmu ini duit ilang engkau ambil lagi terima kasih engkau sudah sempet ngasih saya pegang uang engkau sudah kabulin saya punya utang nggak ada terima kasih ya Allah saya terima begitu terima kalau datang ini tuh ganti ya kasih tahu saudara-saudara dirumah kudu redho jadi orang banyak ini makanya kan doanya orang tua zaman dulu apa Allahumma nawwirkulubana binuri hidayatika kamana wartal arda binuri syamsika abadan abada ya Allah terangih hati kami Allah amin jadikan hati kami ini hati yang bisa menerima segala keadaan amin hati yang bisa bersyukur hati yang rebho di semua keadaan terang kami terima gelap juga kami terima bahagia kami jelas syukuri tapi kesedihan juga kami syukuri ya Allah berikan masalah buat kami tapi masalah itu jadi barokah amin kami jadi bisa sholat kami bisa sujud syukur kami bisa hidup lagi iman islam kami amin ya Allah ya Rabbul amin baik pemirsa dan jamaah masjid Anida TV yang dimuliakan Allah selesai sudah kajian kita luar biasa sekali mudah-mudahan kita yang mendengarkan menyaksikan mengikuti kajian ini menjadikan menjadikan oleh Allah menjadi salah satu hamba-hamba yang mendapatkan keberakan hidup di dunia walauhira pemirsa jangan dulu tinggalkan tempat setelah ini kita akan saksikan acara lintas pagi yang memberikan baik informasi tentang kita kami Ustaz Tussupansur dan juga seluruh kurunik majah sedekah mengucapkan terima kasih maaf lahir dan batin sampai ketemu besok pagi bila hitupiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh amin yidina muhammad amabu'adu pemirsa dan jamaah masjid Anida yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi ini kita masih berkumpul kembali dalam acara nikmatnya sedekah dan tentunya di pagi yang sangat indah ini luar biasa sekali kita kedatangan tamu dari jauh dari Lampung nanti insyaallah apa beliau akan berbagi tentang ilmunya kepada kita semua yang berkaitan dengan tema kita di pagi ini tema kita pagi ini yakni sedekah dan kematian ini kalau kita dengar kematian kayaknya angker banget dan kalau pun ditanya setiap kita maukah kita mati mungkin yang belum siap jawabannya belum dan hampir setiap kita kayaknya seandainya boleh minta sama Allah kayak kayaknya nih kata mati hilang aja deh dari dunia ini kita ingin hidup kekal sama lamanya seperti ada sebuah baik puisi syair yang begitu indah aku ingin hidup seribu tahun lagi lamanya nah karena itu dan beliau sudah datang di tengah-tengah kita ya ini ayah anda kaya Haji Nur Salam mungkin nanti kita bisa tanya beliau bagaimana kaitan sedekah dan kematian tapi sebelum itu kami menyapa dulu pemirsa yang di rumah kalau saya ingin interaksi atau interaktif dan bertanya langsung kepada satu supansur bisa di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000 Assalamualaikum Kyai Waalaikumsalam luar biasa Kyai kita udah datang dari pagi dan mimpin tahajud bersama tadi ini Kyai beliau ini pimpinan pondok pesantren Darul Hufaz di Lampung jadi luar biasa kita udah bisa kelihat ilmunya beliau dahsyat banget mungkin kayak lautan dalam banget gitu ya ini Kyai tentang sedekah dan kematian kaitan keduanya apa ini Kyai sangat erat sekali sangat erat sekali bahkan Allah mengingatkan dalam surah At-Tagobun ayat 10 hendaklah kamu menginfatkan sebagai daripada harta kurnia Allah kepadamu sebelum datangnya kematian kepada kamu pada saat dimana seseorang timbul penyesalan menjelang matinya itu sambil berkata Rabbi laula akhortani ila ajalim khari baru setelah menjelang matinya dia teringatmu beri syanuskian syanuskian jadi sebelum datang saat itu cepatlah lalu Rasul mengatakan bahwa salah satu diantara yang akan menyelamatkan seseorang dari seksaan kubur bahkan jariah dan pahalanya yang terus mengalir tidak henti-henti sesuai dengan saudara Rasul SAW idha matabnu adam inqatwa amalhu ilam insalasi bila mati anak Adam akan putuslah semua amalnya artinya kebaikan dan keburukannya dihitung sebatas seseorang melakukannya ketika hidup setelah mati habis tutup kecuali yang masih terus mengalir ialah kalau si mati itu sebelumnya ketika hidupnya melakukan salah satu diantara yang tiga salah satunya adalah seseorang ada tujuh amal yang terus menerus pahalanya mengalir setelah mati seseorang dan ketika orang itu berada dalam kubur salah satunya adalah orang yang mengambil sedekah dari sedekah hartanya yang dikeluarkannya akhrojah fisiha ketika dia sedang sehat ketika dia sedang punya ketika sedang ada kemudian dia sedekahkan itu yang akan memeliharanya daripada azab kubur jadi sangat erat sekali di dunia akan dapat memelihara seseorang daripada kepapaan kefakiran kemiskinan kesengsaraan kehinaan dan seterusnya akhirat nanti Allah akan menggantikan seluruh infak dan sedekah-sedekahnya itu dengan pahala yang berlipat ganda begitu jadi luar biasa sekali ya jadi kalaupun kita sodalkoh nggak putus amalan kita walaupun kita sudah meninggal gitu ya luar biasa sekali baik ya i sebelum dilanjutkan kembali nanti kita akan tetap melanjutkan kajian kita ini setelah pesan-pesan yang berikut ini kembali lagi dalam baca nikmatnya sedekah dan tema kita kali ini yakni sedekah dan kematian Ustaz setelah Kiai tadi sedikit menyampaikan tentang antar sedekah dan kematian menurut Ustaz gimana ini iya tadi di jeda iklan Kiai Nur Salam berbisik kepada saya ada salah selip tadi bukan Atta Ghobun tapi Al-Munafikun وَأَنْفِكُوا مِمَّا رُزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَكُولَ رَبِّ لَوْنَا أَخْرْتَنِيْ لَوْنَا أَخْرْتَنِيْ لَوْنَا أَخْرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ كَرِيبٍ فَأَصَدَّقَوَ أَنْكُمْ مِنَا الصَّلِحِينَ sedekahlah kalian kata Allah sebelum nyampe ajalah kalian semua kalau sudah nyampe nggak bisa lagi sedekah kecuali punya alih waris yang alih sedekah nggak bisa kita balik kepada Allah Ya Allah saya masih punya tanah loh balikin lagi deh kena dua balikin lagi ke dunia hidupin lagi saya walau sekedar untuk mengikrarkan wakaf gitu وَلَيُّ أَخْرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُ nggak bisa kata Allah kalau udah datang aja ya maaf kata Allah yang bisa beramal itu orang-orang yang masih hidup kalau yang udah nggak hidup terima nasib ya saya bilang kalau dia emang punya anak kayak anak-anak yang soleh punya nggak usah nih anak bilang nih buat orang tua saya nggak usah bilang begitu anak yang ngalirin duit dia orang tua pasti dapat insya Allah dan itu nggak usah itu pertentangkan ngalir pahalanya ke orang tuanya kan salah satu yang tiga juga adalah anak yang soleh tapi tentu saja pemirsa kita tidak sedang berbicara kematian yang besar karena sesungguhnya kematian tuh ada dua ada kematian besar ada kematian kecil kematian kecil nih model kayak utang nggak kebayar-bayar rokok udah tinggal disita rumah udah tinggal diambil bank ya ini kematian juga disebutnya kematian kecil nah sedekah bisa nyelamatin sama gini termasuk nyelamatin perusahaan dari kematian rumah tangga tuh ada umurnya jangan salah liqlisyein aja segala sesuatu itu ada ajal nih ada umurnya tapi kalau itu perusahaan ya rajin sedekah dikala dia perusahaan tuh sehat rumah tangga juga dua-duanya rajin sedekah ketika ada badai menghantam dia punya biduk rumah tangga kapal perusahaan tetap seng nah kalau yang nggak ada sedekahnya cepat matinya cepat bubarnya cepat tutupnya ini kita akan bicara juga bagaimana sih sebenernya memperpanjang umur lewat sedekah yang bukan umur fisik to yang bukan umur fisik to warung bukan makin panjang doang tapi juga makin gede perusahaan bukan cepat tutupnya tapi walau bukibar banyak ya jadi jangan juga dibawah serem stad kesannya kayak sedekah kematian matian yang game hingga gitulah sedekah juga memperpanjang umur nyelamatin dari kematian kan udah belajar dari kisah si Malik kan kisah Malik yang ada di sidikun payakun kan besoknya udah mau bubar rumah tangganya udah mau disita rumahnya segala macem eh malamnya dia serahkan seisi rumahnya semuanya loh dia tinggal tuh eh abis sholat subuh malah dapat order pengadaan alat-alat mesin apa alat-alat berat yang dari order itu ketutup semuanya udah mau mati hidup lagi insyaallah ya abis subuh bahkan kita akan berkenalan Pak Mirsa ya dengan satu orang yang menolkan dia punya harta dienolin bukan ketika bermasalah justru ketika dia jaya dienolin kita akan berkenalan bakda subuh nanti insyaallah Pak Mirsa kita akan sholat subuh berjamaah disini yang mudah-mudahan Allah S.W.T mempertahankan kita punya acara biar kita bisa berbagi terus insyaallah dengan seluruh Pemirsa di tanah air ya baik kita akan lanjutkan kembali kajian kita nanti setelah adhan kumandang subuh berikut ini Pak Mirsa Pak Mirsa rahmatya Allah tadi sebelum kita melaksanakan salat subuh berjamaah Ustaz Yusuf Mansur berkata seperti ini bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang telah berani mensedekahkan hartanya seluruhnya ini membuat kita penasaran ingin kenal ingin tahu siapa beliau ini yang sudah berani luar biasa mudah-mudahan beliau menjadi kiblat kita untuk kita contoh dan mungkin inilah beliau Bapak Farid Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar Pak Farid Alhamdulillah mungkin bisa sedikit ceritakan kepada kami asal-muasal kenapa Bapak berani luar biasa sekali sedekah seluruh hartanya itu Pak berawal dari kami mengikuti kajian Ustaz Yusuf Mansur pertama tidak ketemu secara fisik kami ikuti dari buku-buku beliau dari awal CD VCD dan beberapa ini akhirnya subhanallah Allah mempertemukan secara tidak sengaja dalam waktu hampir dua bulan secara intensif ketika kami berada di Islamic Book Fair tahun lalu lalu secara tidak sengaja kami ketemuan di Darut Tauhid kemudian beliau lagi seminar kunfaya kun dilanjutkan dengan kami ada acara kantor kebetulan di Surabaya waktu itu ketemu lagi disana lagi-lagi tidak direncanakan kami coba lihat ada mampir di hotel yang bersetakutan kebetulan ada seminar disana lalu kami gabung dilanjut pada saat kami meeting di PLN Head Office ketemu lagi dan beberapa ketemuan-ketemuan sederat ketemuan yang pada saat itu ya Allah bimbing dan tun hamba pertemukan dengan siapa ya yang bisa menjadi guru spiritual saya karena pada saat itu kami punya dokter pribadi punya accounting pribadi yang semuanya sebagai pribadi tapi justru ketika di akhirat kenapa kita tidak punya semacam pembimbing yang secara intensif bisa kita ajak sharing untuk dimintain pendapat masukan dan teman curhat itulah asal-muasal kami bersahabat dengan beliau terus cerita Pak Farid yang mensedekahkan hartanya gimana itu Pak Subhanallah Astaghfirullah mudah-mudahan ini jauh tidak ada niat riak sedikun amin dan mohon doanya hadiri dan permisa semuanya semata-mata ini jadi uswatun hasanah ya mudah-mudahan karena pada saat itu penasaran dari seluruh kajian ataupun tema Ustadz YM yang identik dengan sedekah ini selalu sedekah identik dengan menyelesaikan berbagai masalah saya ingin balik fenomena ini bahwa ketika tidak bermasalah sedikitpun Alhamdulillah pada saat itu kami baik-baik saja bersama seluruh keluarga istri dan anak bersama keluarga besar saya wujud dari rasa syukur dan terima kasih sama Allah ketika ilmu itu sedekah nyampe kepada saya saya berdiskusi sama istri dan Subhanallah terima kasih sekali lagi Allah menghadirkan pasangan hidup saya yang luar biasa mohon doanya kami ibu bapak semuanya untuk bisa menjadi keluarga Sakinah mawadah marumah selama-lamanya karena beliau sangat support termasuk tiga putri kecil kami ketika kami berdiskusi supaya mencapai solusi yang terbaik dan selalu dijaga kebahagiaan kebersamaan ini oleh Allah sepanjang masa jadi kalau saya boleh tambahin Pemirsa ya beliau beberapa waktu yang lalu pernah datang ke pesantren kita beliau bawa anak-anaknya tiga dia bilang tukerannya Allah ketika beliau menyerahkan dan luar biasa untuk ukuran zaman 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 terima kasih